PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Perlebihan akan menimbulkan akibat yang tidak terkendali pada si peminum, bahkan bisa menimbulkan kejahatan, yang paling tidak dia akan mengganggu lingkungan. Untuk itu kita langkah awal akan menertibkan minuman balok, kita akan sitak, kita akan catak identitas supirnya. Operasi pekat sendiri digelar di kota Pare-Pare sejak pertengahan November hingga 16 Desember mendatang. Operasi ini tidak hanya memberi efek jerat terhadap oknum penjual minuman keras tradisional, tapi juga pelaku kriminal lainnya seperti sabung ayam dan judi togel. Keberhasilan pihak kepolisian menggagalkan peredaran minuman keras tradisional ini sendiri berkat bantuan dari warga. Warga mengaku kesal karena pelanggan sejumlah KP yang mabuk kerap membuat keributan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.